Mau memulai usaha ayam potong? Ingin tahu tips memulai usaha ayam potong beserta analisannya untuk skala kecil? Tonton terus video ini sampai akhir. Assalamualaikum Wr. Wb. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M. dari channel Youtube Belajar Berbisnis. Bisnis ayam potong merupakan salah satu bisnis di bidang peternakan yang hasilnya sangat memuaskan. Bagaimana tidak, setiap hari permintaan pasar daging ini selalu ada dan stabil. Bahkan pada waktu tertentu seperti menjelang hari besar keagamaan maupun tahun baru, akan mengalami lonjakan permintaan secara signifikan. Dibandingkan dengan jenis daging hewan ternak lainnya, dapat dikatakan bahwa daging kaya merupakan jenis daging yang paling sering dikonsumsi masyarakat Indonesia. Selain karena harganya yang lebih terjangkau, daging ayam juga disukai berbagai lapisan masyarakat dan segala kelompok usia, anak-anak hingga orang dewasa. Dengan popularitas daging ayam yang kian meningkat, bisnis ini akan memberikan anda keuntungan dalam jumlah fantastis, sekaligus bisa menghidupi untuk jangka panjang. Apalagi melihat bahwa panen ayam potong tergolong lebih cepat dibandingkan dengan ayam kampung. Biasanya ayam potong sudah dapat dipanen dalam jangka waktu 30 hari saja, ketika beratnya telah mencapai 2 kg per ekor. Sangat cepat bukan? Meskipun terdengar mudah dan menguntungkan, yang namanya bisnis ternak tentu berkaitan pula dengan makhluk hidup, pastinya tidak boleh sembarangan atau asal-asalan dalam mengurusnya. Jika anda memiliki ketertarikan untuk berbisnis ayam potong, maka berikut ini adalah tips memulai bisnis ayam potong yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Cara memulai usaha ayam potong yang pertama ialah, siapkan modal. Saat kita berbicara mengenai bisnis, kita tentu tidak bisa melupakan sejumlah modal yang dibutuhkan untuk hal tersebut. Perhitungan modal awal sangat penting untuk dilakukan. Hal ini akan memberi anda gambaran mengenai kesiapan anda untuk menjalankan bisnis yang anda pilih. Jangan sampai modal yang tidak mencukupi justru membuat bisnis berhenti di tengah jalan dan memberi anda sejumlah kerugian di masa yang akan datang. Modal utama adalah menjalankan bisnis ayam potong meliputi modal pendanaan persiapan tempat, bibit ayam, dan makanannya. Pastikan anda menghitung dengan baik dan benar berapa besar modal yang dikeluarkan, sehingga anda dapat memperkirakan berapa uang yang harus anda keluarkan mulai dari awal pemeliharaan ayam sampai siap jual. Jangan sampai modal terlanjur habis sebelum ayam siap dipasarkan, sementara kebutuhan ayam terus membengkak. Bagi pemula, disarankan untuk ternak ayam dalam skala kecil terlebih dahulu, misalnya 100 ekor ayam. Dengan harga ayam sekitar 7.500an, maka anda perlu menyiapkan modal 750 ribu rupiah. Itu baru untuk ayamnya saja. Belum termasuk pembuatan kandang, pakan, vitamin, dan lain sebagainya. Cara memulai usaha ayam potong yang berikutnya ialah pemilihan lokasi kandang. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, tempat yang digunakan untuk kandang ayam tidak boleh sembarangan. Jadi, sebelum anda mencari bibit ayam, persiapkan terlebih dahulu tempatnya. Kandang yang akan digunakan haruslah ideal dan sesuai dengan jumlah ayam yang akan anda pelihara. Misalkan untuk 100 ekor ayam, anda menyiapkan kandang ukuran 2x2 meter. Pastikan nantinya ayam akan mendapatkan cahaya yang cukup, sirkulasi udara yang bagus, dan suhu yang stabil. Usahakan pula terdapat sumber daya listrik dan air di dekat kandang ayam karena ternak memerlukannya. Selain itu, usahakan kondisi kandang selalu terawat kebersihannya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa bau yang dihasilkan usaha ternak ayam ini cukup mengganggu. Apalagi jika jumlahnya cukup banyak, maka jika memungkinkan lokasi kandang ayam ini cukup jauh dari lokasi pemogiman warga. Cara memulai usaha ayam potong yang berikutnya ialah pilih bibit berkualitas. Untuk bisa mendapatkan jenis ayam potong dengan kualitas baik, maka anda perlu memperhatikan bibit yang dibeli. Bibit yang unggul biasanya dapat dilihat dari bentuk tubuh yang bulat, lincah, dan mata jernih. Perhatikan pula bahwa bulu-bulu tidak memiliki cacat sama sekali. Dalam membeli bibit, biasanya pembelian dilakukan dalam bentuk per box dengan masing-masing isi seratus ekor anak ayam. Beberapa jenis ayam potong yang dikategorikan bagus untuk diternak ialah jenis cob, rose, dan highbrow. Cara memulai usaha ayam potong yang terakhir ialah maksimalkan perawatan. Memelihara ayam potong atau broiler tidak semudah memelihara ayam kampung. Karena jenis ayam ini mudah mengalami stres dan mati mendadak. Oleh karena itu, anda harus memeliharanya dengan penuh perhatian dan perawatan yang maksimal. Berikan perhatian ekstra selama 14 hari pertama ternak anda. Ini masa-masa yang rentan dan anda harus benar-benar memperhatikan mereka dengan cermat. Apakah ayam tersebut merasa nyaman di kandang atau tidak? Masa ini merupakan masa adaptasi dengan lingkungan yang baru bagi ayam tersebut. Jika terlihat tidak nyaman, anda harus mencari solusi dengan cara memindahkan ke kandang yang lain. Setelah ayam terlihat baik-baik saja, anda cukup memberikan makan 2-3 kali sehari. Pastikan suhu udara selalu stabil dan sesuai dengan kondisi di kandang. Artinya tidak terlalu dingin dan tidak terlalu hangat juga. Berikan pakan secara teratur dan selalu jaga kebersihan kandang serta lingkungan sekitarnya dengan baik. Agar sirkulasi udara tetap sehat untuk ternak anda. Setelah masa 14 hari pertama, ternak akan lebih mudah dirawat. Jangan lupa melakukan vaksinasi sebanyak 3 kali secara berkala, yakni tepat pada hari ke-7, ke-14, dan ke-21. Lakukan pemberian antibiotik dan vitamin. Waktunya adalah hari ke-5 sampai hari ke-10 sebelum masa panen dilakukan. Untuk vitamin tersebut bisa anda lakukan hingga masa panen tiba. Berikut ini akan saya sajikan analisis usaha ternak ayam potong sekal kecil menurut channel youtube Beternak Ayam Broiler. Analisis berikut ini yang paling sederhana yang bisa saya temukan karena sangat cocok untuk anda yang mau memulai usaha ayam potong dengan modal kecil. Jika diasumsikan kematian ayam 4% dan dapat dipanen 96%, maka jumlah ayam yang bisa dipanen hidup yalah 96 ekor. Dari 96 ekor ini dengan rataan bobot 1,8 kg maka dihasilkan 172,8 kg daging. Lalu simulasi keuntungan yang anda dapatkan dari 96 ekor ayam ialah 172,8 kg dikali 25 ribu sama dengan 4.320 ribu rupiah. Dikurangi biaya operasional senilai 2.900.000 sama dengan 1.420.000 rupiah. Jadi dalam 1 bulan anda akan mendapatkan keuntungan bersih yaitu 1.420.000 rupiah, hanya dari 100 ekor ayam saja. Untuk pemasaran karena anda tergolong peternak mandiri, maka maksimalkan penjualan melalui mendatangi tukang bakso, bakso bakar, tukang sate, tukang sayur, bahkan tetangga sekitar dan lain-lain. Coba cari konsumen yang bersedia membeli 10 ekor dari anda, sehingga anda hanya membutuhkan 10 orang pembeli saja. Kemudian jadikan mereka pelanggan anda. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara mencapai target penjualan, silahkan tonton video saya yang berjudul Cara Sederhana Mencapai Target Penjualan. Selain menjadi petani mandiri, anda juga bisa melakukan kemitraan dengan PT atau perusahaan di kota anda. Syaratnya ya anda punya kandang untuk menampung ayam dalam jumlah besar, seperti dalam contoh simulasi kemitraan yang akan saya bagikan selanjutnya. Dengan sistem kemitraan ini, memang anda tidak perlu pusing memikirkan kemana ayam-ayam anda dipasarkan. Berikut ini adalah simulasi sistem kemitraan dari analisausaha.id Berikut adalah analisa usaha ayam broiler sistem kemitraan dengan asumsi 5000 ekor ayam. Terima kasih telah menonton! Jadi, usaha ayam broiler ini bisa menghasilkan keuntungan di awal periode berjalan sebesar 15.325.000 rupiah. Usaha yang dijalankan dengan sistem kemitraan yang menghasilkan keuntungan sebesar 15 juta per periode itu sudah sangat menggiurkan. Berterak ayam khususnya jenis broiler memang diperlukan ketelatenan dan kedisiplinan tingkat tinggi. Proses pertumbuhan yang begitu cepat membuat jenis ayam ini banyak diminati untuk dibutidayakan. Agar hasilnya maksimal, beternak ayam broiler memang harus anda lakukan dengan sabar dan penuh ketelitian. Entah itu anda mau menjadi peterangan diri maupun melakukan sistem kemitraan, keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun perlu diingat, jika usaha ternak yang anda lakukan berhasil, maka keuntungannya tentu sebanding dengan usaha yang sudah anda lakukan. Tips yang sudah saya sebutkan tadi semoga dapat membantu anda dalam melakukan usaha ternak ayam broiler. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut anda video ini bermanfaat bagi anda. Klik subscribe, klik loncengnya dan klik semua agar nantinya anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis dan juga anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage belajar berbisnis ini di www.facebook.com.com.com fanpage belajar berbisnis dan silahkan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru anda bisa langsung mengetahuinya via facebook. Jika anda menyukai video ini silahkan klik like. Jika anda tidak ingin ketinggalan video terbaru silahkan klik subscribe. Dan klik share di sosial media milik anda jika anda juga ingin berbagi inspirasi bagi teman-teman anda. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video ini. Jika anda ingin melihat video-video yang lainnya silahkan klik channel youtube belajar berbisnis ini. Dan disini bisa ditemukan banyak sekali video yang telah saya upload. Silahkan klik di videos. Dan anda akan bisa melihat keseluruhan isi dari video yang telah diunggah di channel youtube belajar berbisnis ini. Ini adalah video paling sederhana versi on the spot. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!